Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahu khair, sobahu nur Kaifal halku bi khairi walhamdulillah Alhamdulillah Anak soli dan soliha Jumpa lagi dengan Ustazah Nunum Dalam kisah islami Hari ini Ustazah ingin berbagi Dari kisah islami Tentang Nabi Sulaiman alaihi salam Bersama burung hukuk Siapa yang ingin melihat? Yuk kita lihat videonya Hei, lihat itu Raja Sulaiman Alah subhanallah, mahasuci Allah Maha besar Allah Yang telah memberikan kemampuan kepada Raja kita Untuk mengatur angin sehingga ia dapat takut ke angkasa Bagaimana kabar kalian? Baik Baginda Ada yang ingin kalian sampaikan? Ada Baginda Kemarin saya melewati sebuah kota Dan mendengar penduduk berbincang-bincang Mereka sangat ingin bertemu dengan Baginda Tapi karena istana Baginda cukup jauh Mereka mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Baginda Menurut hamba Bagaimana kalau Baginda dan kami semua yang ada di sini berkunjung ke kota itu? Iya Baginda Saya setuju dengan rencana tersebut Iya kami juga setuju Baginda Menurut hamba, itu rencana yang bagus Baginda Baiklah, kalau begitu siapkan pasukan dan semua yang diperlukan dalam perjalanan Kita akan berangkat sekarang Baik Baginda, hamba segera siapkan Baik Baginda Baik Baginda Baik Baginda Uh Di atas ил Speaker 1 hai 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 Raja Sulaiman dan bala tentaranya akan segera lewat Ayo cepat cepat Masuk ke dalam tanah Atau kalian akan terinjak oleh mereka Cepat Ada apa ya? Aku tidak tahu Kita tunggu saja Ayo cepat cepat Ayo percepat langkah kalian Cepat Wahai para semut Jangan terburu-buru Kami akan menunggu sampai kalian semua sudah masuk ke dalam tanah Terima kasih yang mulia Semoga Allah melindungimu Aduh lama sekali ya Sabar mungkin sebentar lagi Ada apa wahai Baginda? Hmm Wahai semua pengikutku Di depan kita ada serombongan semut yang sedang melintas Aku mendengar percakapan mereka yang sangat ketakutan akan terinjak oleh kita Karena itulah kita berhenti sejenak di sini Maha suci Allah yang telah memberikan kemampuan kepada Raja Sulaiman Sehingga mampu memahami bahasa binatang-binatang Iya Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan itu Kecuali Raja kita Sulaiman Benar! Kita lanjutkan kembali perjalanan Setelah semua semut-semut itu masuk ke dalam sarang mereka Wahai temanku Sepertinya aku baru melihatmu Dari manakah asalmu? Aku berasal dari negeri Sabah Kalau boleh tahu iring-iringan apakah ini? Oh ini rombongan Raja Sulaiman Beliau adalah seorang raja yang bijaksana Dan memiliki kekuasaan yang besar Oh iya? Nah demikian tadi anak soli dan soliha Kisah Nabi Sulaiman bersama burung hudhud Hikmah yang kita ambil Yang pertama Allah memberi keistimewaan bagi Nabi Sulaiman Berupa bisa mendengarkan suara binatang-binatang Yang kedua Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang Dan yang ketiga Nabi Sulaiman sangat penyayang terhadap binatang Nah itu yang perlu kita contoh ya Anak soli dan soliha Terima kasih anak soli dan soliha Sampai jumpa lagi di kisah yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di kisah yang lain